Bahkan salah satu warga berkata bahwa seumur hidup ia belum pernah melihat kadal seperti itu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, adil kak Talino, bacuramin kak Saruga, basengat kak Jubata, salam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah mengklik video ini dan channel ini sob. Bagi sobat-sobat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya sob. Jangan lupa tekan juga tombol notifikasinya. Pada hari ini sob, saya akan bercerita tentang hewan perubakala yang pernah ditemukan di Kalimantan. Bagaimana ceritanya sob? Nonton video ini sampai selesai sob. Jadi menurut sobat semua, apakah ada dinosaurus di Indonesia sob? Pernahkah fosilnya ditemukan di negara kita? Setahu saya, belum pernah ada fosil dinosaurus yang ditemukan di Indonesia. Tentunya muncul pertanyaan ya sob, kenapa bisa demikian? Salah satu alasan yang masuk akal adalah banyaknya lahan gambut dan rawa-rawa di Indonesia. Ekosistem tersebut tentunya tidak layak untuk didiami dinosaurus sob. Karena ini hewan yang berukuran besar dan tidak bisa berjalan di tanah yang lembut. Dinosaurus memang tidak ditemukan di Indonesia sob. Tapi di Indonesia ada hewan purba yang hidup hingga sekarang di Indonesia. Nah berikut adalah beberapa spesies hewan purba yang masih hidup di Indonesia hingga hari ini sob. Yang pertama adalah komodo. Atau nama latinnya dikenal dengan Faranus komodoensis. Jadi komodo ini merupakan spesies reptil purba endemik yang hidup semenjak zaman purba. Komodo adalah kerabat dekat dari dinosaurus. Yang kedua sob ada teringiling atau pangolin. Jadi dia adalah termasuk salah satu hewan purba. Beberapa fosil teringiling juga sudah ditemukan pada masa oligosen dan myosen. Yang ketiga belanga sob. Jadi hewan yang mirip ke piting ini adalah hewan jenis antropoda yang hidup di perairan dangkal dan kawasan mangrove. Hewan ini merupakan salah satu hewan purba yang tidak mengalami perubahan bentuk berarti sejak masa defon. Yang keempat sob. Penyu belimbing. Atau nama latinnya Dermocelis crociacea. Disebut juga telah mendiami bumi sejak 100 juta tahun silam semasa dinosaurus merajai planet bumi. Penyu belimbing adalah jenis penyu terbesar. Berat penyu ini bisa mencapai 900 kg dengan panjang badan sekitar 1,5 meter hingga 2 meter sob. Jadi sob, saya iseng-iseng mencari cerita tentang hewan unik yang ada di Kalimantan. Hewan unik yang hidup di zaman purba kala. Ternyata saya menemukan artikel yang cukup menarik yang saya sadut dari salah satu majalah online yaitu Mongabay. Artikel ini bercerita tentang penemuan salah satu hewan yang juga endemik dari Kalimantan. Ceritanya sob, pada siang hari tanggal 22 Desember tahun 2014, ada kegiatan gotong royong membangun bendungan. Kegiatan ini dilakukan di salah satu kampung yang terletak di Kabupaten Kaposulu Provinsi Kalimantan Barat. Saat sedang serius bekerja, tiba-tiba masyarakat yang ikut dalam gotong royong itu terkejut dan berteriak biawak. Sontak semua warga yang ada di sitar lokasi langsung berkerumun dan menuju ke arah pria tersebut. Namun anehnya, reaksi mereka tidak seperti melihat biawak pada umumnya sob. Hewan ini ternyata bukan biawak seperti yang mereka kira. Jadi kalau sobat juga yang pernah melihat biawak, kita tentu tahu bagaimana penempakan biawak ini. Namun, yang satu ini yang ditemukan oleh masyarakat ini memiliki kulit yang bergirigi menyerupai buaya sob. Kemudian setelah melihat penampakan reptil tersebut atau biawak tersebut, mereka juga bertanya-tanya hewan apakah itu sob. Bahkan salah satu warga berkata bahwa seumur hidup ia belum pernah melihat kadal seperti itu sebelumnya. Warga menemukannya di dekat sungai tempat mereka bekerja sob. Katanya kadal itu ada dua ekor. Dan anehnya lagi, saat diusir kadal itu ternyata tidak mau pergi sama sekali sob. Salah satu warga pun berinisiatif untuk mengabadikan momen ini ke dalam foto. Jadi, karena kisah ini sob, tidak sedikit warga yang ternyata khawatir dengan kehadiran biawak ini. Mereka mengaitkannya dengan hal mistis. Perlu sobat ketahui juga, memang di beberapa kelompok masyarakat, terutama di pedalaman Kalimantan, Jika ada suatu kejadian yang akan datang, biasanya ada ditandai hal-hal aneh atau munculnya hal-hal aneh yang tidak pernah dilihat sebelumnya seperti contohnya kemunculan kadal ini sob. Jadi, kadal apakah yang mereka temukan ini? Menurut literatur, kadal ini disebut juga biawak tidak bertelinga atau bahasa latinnya Lantous borniensis. Biawak tidak bertelinga ini merupakan hewan endemik Indonesia sob. Dan sobat hanya bisa menemukan kadal ini di Kalimantan saja. Bahkan tidak sedikit juga para ahli yang menyimpulkan bahwa hewan ini hanya terdapat di Sarawak, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Secara fisik, biawak ini memiliki tubuh seperti biawak pada umumnya. Namun lehernya cenderung lebih panjang. Selain itu, biawak ini juga memiliki kaki yang pendek dan kuku-kuku yang tajam. Yang menjadi pembeda utama dari biawak ini adalah fisik yang menonjol seperti buaya itu sob. Yang membentang dari kepala sampai ke ekornya. Reptil ini panjangnya dari kepala sampai ekor adalah 17-22 cm. Sedangkan beratnya berkisar antara 48-120 gram sob. Menurut beberapa sumber yang saya lansir, seperti sumber dari Wikipedia, spesimen terbesar yang pernah ditemukan memiliki panjang sekitar 47 cm dengan berat 209 gram. Untuk habitatnya sendiri sob, seperti yang disebut sebelumnya, kemungkinan hanya dapat ditemukan di Kalimantan, Barat, Utara, dan Sarawak. Jadi reptil ini hidup di tempat lembab pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Kadal ini biasa hidup di kubangan dan tepian sungai. Selain itu, reptil ini termasuk perenang yang handal sob. Karena dapat bertahan berjam-jam di dalam air tanpa perlu ke permukaan. Makanan kesukaannya adalah cacing tanah dan jenis udang-udangan. Tidak banyak sebenarnya informasi yang dapat digali dari reptil langka ini sob. Pasalnya reptil ini memang sangat jarang ditemui di habitat aslinya, yaitu di Kalimantan. Laporan-laporan observasi penelitian yang diperoleh pun hanya berdasarkan satu spesimen yang berada di penangkaran. Para peneliti sering menjulukinya sebagai fosil hidup sob. Karena reptil ini masih ada hingga sekarang. Ketika teman-teman seumurannya telah punah. Oke sob, demikian tidak terasa kita sudah masuk di akhir cerita. Bagi sobat-sobat yang pernah menjelajahi hutan Kalimantan. Dan mungkin juga pernah menemukan hewan perubah kala. Sobat-sobat jangan lupa komen di cerita ini sob. Sehingga bisa menambah pengetahuan kita-kita semua. Dan penonton-penonton di channel Borneo Blog ini. Oke sob, terima kasih sekali lagi bagi sobat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih banyak sob. Semoga cerita ini bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini. Silahkan sob, jangan lupa klik tombol merahnya sob. Sampai ketemu di video saya berikutnya di channel Borneo Blog. Terima kasih telah menonton!